Intro Halo semuanya, selamat pagi murid-murid SMK PW Kreatif, mana suaranya? Ada yang belum kerjain PR? Ayo, udah kerjain belum? Sudah, lupa, lupa Gimana nih? Langgaran Itu ada yang lagi ngerjain ya? Itu ada yang lagi ngerjain ya? Siap-siap abis ini push up ya Oke ya, sambil ngerjain gak apa-apa Hari ini karena kita akan belajar bareng Belajarnya spesial banget Kita akan belajar copy paste Jangan lupa nisee! Hari ini apa sih? Kita kok pakai baju warna-warna krem gini Terus tadi nanyain PR juga ada apa sih? Karena kebetulan hari ini kan hari krem sedunia ya? Oh gitu Hari menyatu dalam sofa gitu maksudnya Bukan, bukan, bukan Ini kita tuh dalam rangka untuk memperingati juga hari guru nasional ya Tepatnya itu tanggal 25 November Tepatnya buat guru-guru Luar biasa Suatu bangsa tidak akan bisa cerdas jika tanpa ada hadirnya seorang guru Cangkep! Bukan pantun maaf ya Oh bukan pantun Oke, nah bener banget nih tadi kita udah nyinggu-nyinggu sedikit ya tentang sekolah-sekolah gitu Karena, karena apa coba? Kenapa? Karena bintang tamu PW kreatif kali ini di program copy paste akan menghadirkan dua orang guru yang hebat banget Iya dong Hebatnya kayak gimana sih nanti kita spill ya dan kita kupas eh kupas Jangan dong, lebih kebuah-buahan ya Kita akan ngobrol bareng nanti banyak banget dan seperti biasa copy paste ini menghadirkan arah sumber yang keren-keren Selain itu bakal ngasih kamu inspirasi juga Jadi harus ditonton sampai akhir ya Betul dan Kamu bisa tonton videonya di YouTube channelnya Wonosobo Web TV Official Wonosobo Web TV Di subscribe jangan lupa terus nyalain tanda loncengnya juga dan share, like, comment sebanyak-banyaknya juga ya Terus bisa disaksikan nih PW kreatif, produksinya PW kreatif di program copy paste ini di YouTube Web TV Wonosobo setiap Senin jam 3 sore Nah, selain itu di radio juga bisa ya didengerin versi audionya setiap hari Minggu jam 8 pagi Iya, dan jangan lupa juga buat ikutin keseruan kita ya Update-an terbaru kita selalu diposting di akun-akun sosial media kita Kita ada di at PW kreatif Ada juga di official Wonosobo Web TV Di Persona FM Wonosobo juga bisa kamu cek Pokoknya lengkap banget langsung ke medsos Mungkin penasaran besok bintang tamunya siapa? Pengen kasih masukan juga boleh banget langsung ke media sosial kita Kasih ide-ide fresh nih Bintang tamunya ngundang ini dong, undang itu boleh nih komen aja pokoknya Kan besok mau ada ini misalkan FNJ7 mau konser Tolong undang dong Tolong, kalau itu dananya yang tidak ada ya Bapak ya Atau dia mau nge-sponsorin boleh ini Jangan lupa tag video ini ke FNJ7V Oke ya kita lanjut aja karena udah ditunggu sama 2 sosok yang sangat membanggakan Aku tuh liatnya selalu gini gitu loh Iya harus ya salim dulu Iya kan salim gitu ya Oke dan pastinya bareng sama aku Aiko Nana Dan juga Didi Andika Dan ini kita undang 2 orang narasumber hebat kita Siapa tuh? Yaitu Ibu Ike dan juga Ibu Ana Assalamualaikum Assalamualaikum Kalau sama guru salim ya Assalamualaikum Ibu Halo Selamat datang Selamat datang Silahkan Silahkan Guru salim sama guru agak lucu ya Oh gitu ya Gini kita gagal Oh iya Ketahuan kalau kita belum 4 atas jadi guru ya Tapi gapapa Udah ada guru yang sebenarnya Jadi kita bakalan ngobrol banyak Sama di sebelahku ada Bu Ike Di sebelahnya lagi ada Bu Ana dengan segudang prestasi Betul Prestasi apa sih? Nah sebelum ngomongin soal prestasi nih Kita mau kenalan dulu Boleh Bu Ike sama Bu Ana boleh kenalan dulu Nyebutin nama lengkap dulu mungkin Terus ngajar dimana sih? Siapa dulu? Monggo Jadi Bu Ana dulu Ya Perkenalkan Mas siapa ya tadi ya? Perkenalkan Saya Richard Oh bukan Dede Andika ibu Ya Sama Mbak Cantik Terima kasih Karena panggil saya cantik ya Nama saya Triana Kandiwati Biasa dipanggil Bu Ana gitu Saya ngajar di SMA Negeri 1 Sapuran Monosobo Kalau alamat dimana Bu? Alamat tinggal Alamat tinggal di Wonolelo Depan SMK Negeri 2 Oh Depan SMK Negeri 2 Tinggalnya di Wonolelo Majarnya di SMA Sapuran Sapuran Wah lumayan Itu Perlu ikhwat yang luar biasa ya Mana jam 7 pagi gitu ya Masuk Masuknya 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 jam berapa tuh berarti? Keluar rumah Pukul 6 Wow Jam 6 ada yang jam 6 baru bangun Oh maaf saya jam 6 sudah sampai Sampai mana? Sampai studio Kebetulan saya tugasnya pagi ya Habis itu tidur siang gitu ya Kalau Bu Ike Bu? Perkenalkan Nama saya Ike Kartika Dwi Bintari Saya mengajar di SD Negeri 2 Karangluhur Kecamatan Kertek Oke Untuk alamat Kebetulan saya juga tinggal di Kertek Tepatnya di belakang pasar Kertek Sehingga Kalau tadi Bu Ana itu jarak tempuhnya lumayan cukup jauh Kalau saya lumayan cukup dekat Namun waktunya hampir sama Karena kena macetnya itu Iya Memang Jam-jam rawan macet juga Procit Padat ya Pasti ya Oke Dan sesuai sama tema kita hari ini Kita akan Memperingati juga Hari Guru Nasional yang jatuh Tanggal 25 November Aku selalu omay sama guru-guru ya Kayaknya tuh selalu Perjuangannya gitu kan Salah satu adalah mencerdasikan kehidupan bangsa Itu ada di Undang-undang dasar ya Berat banget tugasnya Tapi penasaran juga Kenapa sih Ibu-ibu ini Memilih untuk jadi guru Apakah emang udah niat banget Atau Dulu tuh banyak yang kejebak kuliah kan Karena kuliahnya di keduruan Terus Jadi guru gitu Kalau mungkin versinya Bu Ika sama Bu Ana seperti apa sih? Boleh? Ya Boleh cerita nih ya Boleh dong Memang untuk cerita ibu hadir di sini ya Kalau saya cerita udah bosen mereka Kalau awal dulu Awal dulu ini Saya terjebak Terjebak Karena Karena apa? Karena waktu dulu itu masih modelnya Yang pendaftaran menggunakan rapot Apa ya namanya waktu dulu itu ya? Pakai rapot Jurnal? Apa ya? Pendaftaran yang seleksinya menggunakan rapot Nilai rapot Dan NEM Ya nilai rapot itu Oh iya NEM ya Nah pada saat itu Itu ada dua pilihan kan Pilihan satu pilihan dua gitu kan Pilihan satu berarti Nanti prioritasnya apa? Nah disitulah Saya mengisi Karena saya itu Suka dengan pelajaran biologi gitu ya Saya memilihnya pendidikan biologi Biar nantinya saya akan jadi guru nih Tapi guru biologi bukan guru bahasa Jawa gitu Karena move di tahun itu adalah Isu-isu yang masuk adalah Akan terjaringnya banyak guru bahasa Jawa atau guru bahasa daerah Nanti akan negara ini akan mengangkat banyak gitu Tapi saya enggak tahu ini benar apa enggak Karena orang tua saya adalah guru Guru SD gitu kan Tahu mungkin tahu ya cerita-cerita di belakang sana gitu Saya mengisinya yang kedua itu bukan Bukan pendidikan bahasa Jawa Tapi pendidikan BK waktu itu Jadi pengennya untuk nanti saya bisa jadi guru biologi Atau guru BK begitu Ternyata yang pilihan kedua itu di tip X Pilihan satu pun di tip X Jadi ini dua-duanya itu pendidikan bahasa Jawa S1 Pertama tip X siapa nih pertanyaan? Bapak Bapak saya Jadi itu di dalam map ya Langsung dimasukkan map Nah dilalah bahasa Indonesia yang pun dilalah Kebetulan 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 Om saya itu guru BK nya Jadi Ikin kau langsung ya Langsung dikekeke gurumu BK gitu Kasih ke Om Nantan Diatur ke Om Tanpa saya membuka Karena kan harus minta persetujuan tanda tangan orang tua kan waktu itu Jadi saya percaya saja Langsung saya aturkan Tanpa saya melihat Baik Nah setelah itu ada pengumuman Nama saya Triana Kantiwati kok pendidikan bahasa Jawa Dan satu-satunya di sekolah yang di UNES itu yang terima saya tol Wah Hal itu Lainnya UNDIP UGM UNSUD Dan lain sebagainya Ya ya Yang jadi guru dari UNES Hanya saya Wah Saya kan dia bingung Dan kenapa saya tidak daftar bahasa Jawa kok saya keterima bosok Jawa kan gitu Wah Paunya terus dari mana Bu? Terungkapnya Ya dari itu pengumuman Terus nanya ke Bapak gitu apa gimana? Tidak langsung ke Bapak Tidak langsung ke Bapak Saya tanyalah ke guru BK nya sama Om saya Om kok bisa Kok sakit gini-gini Yorah ngerti Iki formulir kan sokawakmu ya Hahahaha Unsur Ya unsur Saya telisik Suriga Sama Bapak Awal-awal masuk kuliah Yomoh-mohan kaya Mas Oh Bukan pilihan sendiri Iya Nilainya jelek dan lain sebagainya Tapi kan nggak mungkin ya Saya akan begitu terus Biayanya mahal kan waktu itu Waktu itu Waktu sekarang Sangsoyo mahal kan Iya betul Makin mahal Ya Saya berpikir kalau saya seperti ini terus Saya tidak punya masa depan gitu Dan saya harus fokus ke belajar gitu Saya buktikan Masuk ke semester 3 Nilai saya langsung bagus Wow Udah mulai nih ya Udah mulai nih ya Iya Dan terus Berlanjut sampai akhirnya lulus Sebagai Sarjana Bahasa Jawa begitu Bu Iya Pendidikan Bahasa dan Sasra Jawa UNES Oke akhirnya Dari situlah Jadi guru Bahasa Jawa Iya Dan mulai semester 5 itu Semester 5 sudah mulai skripsi Semester 7 saya sudah selesai Semester 8 tinggal KKN dan selesai Oke selesai tepat waktu berarti ya Iya Luar biasa Oke Pengalaman ini Tapi berawal dari terjebak tadi ya Terus gimana nih Bu Apakah menikmati ini Sampai tadi lupa loh Istilah Bahasa Indonesia apa Udah menjiwainya Apa gimana itu Iya Mbak Sangat Saya sangat Sangat Bersyukur Bisa Mengabdikan diri Bisa mengajar Di salah satu Mata pelajaran yang awalnya tidak saya sukai Tidak sangat saya inginkan Tapi sekarang adalah Apa ya Membawa berkah buat saya Oh ya Berkah buat saya dan Pastinya Membanggakan orang tua saya gitu kan Dan sampai saat ini pun Saya masih bisa berkarya Berkarir Dan terus Apa ya Dipercaya Baik sama orang sekitar saya Instansi Dan semuanya Oke Berkat Bahasa Jawa Hei Luar biasa Restasinya juga Sampai banyak banget kan Tapi kita bahas nanti Karena bahas-bahasannya Pasti panjang banget Nah sekarang gantian Wike Apakah Dijebak juga Dijebak sama ini Tetangga Gimana Buike Kayaknya hampir sama Sama-sama kata terjebak Seambil kutip ya Mungkin Kebetulan ini Yang dari tim Bagus banget ngambil dua Apa Untuk pemateri Sama-sama latar belakangnya Saya juga sama Bu Hampir sama Tapi pada awalnya itu Saya itu Lebih suka ke seni Desain Kebetulan pada waktu itu Saya itu sekolahnya tidak di Wonosobo Kebetulan saya dulu sekolahnya di Tangerang Jadi SMA SD SMP saya di sini Kemudian waktu SMA nya saya di Tangerang Nah di Tangerang pada saat itu Karena saking apa ya Senangnya saya dengan kesenian pada waktu itu Zaman dulu itu Zaman dulu itu namanya apa Kalau mau pendaftaran mahasiswa itu kan SPT MB apa itu Ya kalau sekarang istilahnya mungkin berbeda SMP SBM PTN Bener itu saya PMDK Oh Ternyata ya Masalahnya Ternyata ya Ternyata ya Ternyata ya Ternyata ya Zaman saya sudah SBM PTN ya PMDK sama SPMD nya itu Sesuai minat lah yang pastinya ya kita Sang ambil desain grafis Termasuk kayak gini Broadcasting Alamat yang dari Apa Perguruan tinggi Banyak sekali Alhamdulillah Biasi semua masuk-masuk Tapi Ada larangan Dari Pihak orang tua atau keluarga besar Karena kalau mati mereka tuh Kau yang enaknya ibu opo Matanya ibu Kamu ke cewek Gak usah sih Aneh-aneh Apalagi yang PMDK Kebetulan Lintas pulau Saya dapatnya di Uni lah Waktu itu ibu Jadi Tidak boleh intinya Punya Istilahnya kalau keluarga besar yang ditanggarang itu Kalau cewek tuh Gak boleh Melewati Apa Nyebrang pulau Akhirnya saya Aduh Agak apa itunya Down dikit Itu Terus ada Pesan dari ibu Ibu kan kebetulan tinggalnya di sini Saya di sana bersama Apa Keluarga dari ayah Pesannya Kamu selesai SMA Langsung pulang ke Jawa Seperti itu Aduh matahapun Kan sayang Kan dapat apa itu Biasiswa Seperti itu Lumayan ini Tidak Tidak pulang ke Jawa Ternyata alasannya apa Saya Sudah dicarikan Kayak istilahnya apa ya Dapat rekomendasi Kalau dulu Kebetulan pada saat itu Kepala Dinasnya Di pendidikan di pendidikan Di pendidikan di sini Di pendidikan di sini Jangan waktu itu Pak Tri Siapa itulah Saya lupa Saya harus ikut di program D2 PGSD Pada saat itu Gencar-gencarnya Mungkin Kerjasama dengan beberapa universitas Yang kemudian itu pada dasarnya Banyak sekali dibutuhkan tenaga guru Oke Akhirnya saya pulang Dengan rasa sedih Terus saya mendaftar dengan Ya hampir sama Keterpaksaan mungkin ya Seperti itu ya Notabenya bukan keminatan saya Tapi saya harus mencoba Akhirnya saya melihat ceripayah orang tua saya Saya ikut tes Pada waktu itu Wonosobo itu Kerjasama dengan UKSW Oke Saya ikut mendaftar di sana Nah ini yang menjadi simalak sama saya Kenapa Saya urutan pertama Dari hasil tes Oh Pada saat itu Kebetulan ada dosen Dari Sain Matematika Sama IPA Coba Mbak Ike Sebutkan alasannya Masuk ke PGSD Nah Saya jujur Iya Sebenarnya saya terpaksa Sebenarnya saya terpaksa Prof Pada saya sih Pada itu Lah kenapa? Saya tuh tidak suka guru SD Akhirnya Lah sukanya apa? Ya saya suka Metong matematika Saya suka Tapi saya lebih suka Menggabar Atau hal yang berhubungan dengan seni Seperti itu kan Ya gini aja Kamu masuk ke S1 matematika aja Pada saat itu Kan yang wawancara juga Kebetulan dosen matematika Di situ Ah Saya pikir-pikir lagi Ya Terus saya seperti itu Hanya Waktu selesai diumumkan Ibu saya udah seneng itu Lihat pengumuman Bener tau Bener tau Kamu tuh Harusnya disini Ikut omongannya orang tua Kayak gitu Terus Saya Terus Saya pulang Dengan teman-teman Pada waktu itu Saya tuh merasa sendiri Soalnya saya kan dari Tangerang nih Pulang ke Wonosobo Gak punya temen Udah pada ngomong jawa Saya waktu itu udah lupa Ambil lupa Mohon maaf ya bu Betul lupa ngomong jawa itu Yang setau saya Kalau ngomong jawa kan Ada dua Istilahnya yang kita pakai Yang diterapkan di tempat umum Tah Ada yang keromo indil Ada yang biasa Kalau biasa Saya merasa teman saya tuh Pada nggak ada di situ kan Terus Kalau pakai keromo indil Takutnya salah kan Kayak gitu Ya Allah Saya kok begini amat Maafin Ain ya Allah Akhirnya saya pulang Terus Tapi saya melihat Orang tua saya tuh Yang kayaknya Bangga banget Ya Saya balik lagi Ya Allah Ini Lihat muka Orang tua saya Satu-satunya harapan saya Saya bisa nyenemin orang tua saya Mau dari ibunya Kayak gitu Terus Akhirnya Saya terima Saya melangkah Eh mungkin ya Ini Allah yang memberikan kepada saya Berkahnya di sini juga Menikmati Masuk ke SD Ketemu anak kecil Yang kayak gitu Ya Awet muda Tertarik Alhamdulillah Dan itu cara pembelajaran di sekolah dasar Ini yang membawa saya Dari keterpaksaan Terus saya skip sekarang Ini tolong Jadi sekarang bener-bener menjadi kecintaan saya Untuk bisa mengajar di Kebetulan di jenjang SD Seperti ini Luar biasa Jadi dua-duanya Sama-sama Berawal dari terjebak Tapi lama-lama Disyukuri Lalu dijalani Dinikmati Eh ternyata Ketagihan Luar biasa Dan ternyata nih Selain Jadi guru SD Kalau Bu Ana Tadi guru bahasa Jawa Bu Ika guru SD Ternyata Mereka berdua Ini luar biasa banget loh Teman-teman Karena Telah dinobatkan 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 Selain menjadi guru Di sekolah gitu Ternyata mereka ini Menjadi guru penggerak juga Betul Bu Amin Amin Mungkin bisa diceritain dulu ya Teman-teman Mungkin ada yang masih asing Sama istilah guru penggerak kan Betul Aku juga sih Guru penggerak tuh Apakah gerak duluan gitu kan Secara harfiah gerak duluan Atau mungkin Dia yang mengawali segala sesuatunya gitu Nah atau yang ajarin senam mungkin kan gerak-gerak Bukan gerak yang itu Bukan ya Nah gimana nih Bu Daripada semakin ngelantur boleh dijelasin Itu ya Yang membedakan adalah Kalau guru penggerak Itu adalah motornya Teman-teman Untuk menggerakkan Komunitas Atau sekolah Yang ada di lingkungannya Gitu Jadi kalau Yang membedakan Yang membedakan Pasti itu Gitu ngeh Karena Kalau guru biasa ya Banyak ajar Dan lain sebagainya Tapi kalau guru penggerak itu Masih punya tanggung jawab yang lebih besar Menggerakkan komunitas Dan menggerakkan sekolah Gitu Jadi motornya Begitu Tambahannya itu Kita lebih banyak mengimbaskan Ke teman-teman Ya Sehingga Yang tadinya belum Bergerak Jadi ikut Bergerak Dan tergerak Seperti itu Seperti slogannya guru penggerak Apa itu Bu Tergerak Bergerak Menggerak Menggerakkan Tergerak 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 Bergerak Komunitas Atau teman-teman Ayo ini ada Event ini Oh ini ada pelatihan ini Jadi tidak terus untuk dirinya sendiri Tapi bisa berbagi dengan Teman yang lain Oke Tergerak Bergerak Menggerakkan Menggerakkan apa? Komunitas yang ada di lingkungan kita Sekolah Ataupun komunitas yang lain Seperti MGMP Seperti Pak Kuyuban Apapun yang ada di lingkungan kita Oke Mungkin gini Bu Ike Bu Ana Kan Saya punya beberapa Kenalan ya Kebetulan guru penggerak juga nih Nah Yang saya tahu Setiap guru penggerak ini Punya Cara sendiri Untuk mengimplementasikan gitu ya Ilmu yang dia dapat Karena kan Saya ngeliatnya Guru-guru penggerak ini kan One step ahead Dibanding yang lain kan Nah jadi kayak Punya produk sendiri Di kelas bikin apa gitu Nah kalau Bu Ike sama Bu Ana Juga melakukan hal yang sama Seperti apa? Pasti Pasti semua guru yang sudah masuk Terjaring dalam guru penggerak Itu pasti punya brand masing-masing di dirinya Oke Kalau Bu Ana dulu Brandnya apa nih? Brandnya Otomatis sesuai dengan mapel pelajarannya masing-masing kan ya Sesuai dengan background pelajarannya masing-masing Karena saya intent di komunitas Sego Jabung Apa itu? Sego Jabung itu Seneng, Sinau, Boso, Aksara Jawa Aksara Menulis dan membaca Aksara Jawa Aksara Jawa Oke Ya jadi Kalau tidak Kita yang mengawali untuk generasi berikutnya Siapa lagi kan begitu Ya kan Karena Semakin kesini Semakin kesini Ini anak-anak akan menjauhi Akan tidak lagi tahu Tentang budaya Tentang bahasa Tentang Aksara Tentang Aksara Yang kita miliki Iya Mempelajari Saya harus belajar juga Karena saya kalau lihat Aksara Jawa juga bingung Bu Nah itu Apalagi kalau lihat Yang sekarang lagi tren itu Ini ya Aksara Thailand juga mungkin bisa Agak-agak mirip gitu Amba bingung gitu ya Amba bingung Itu kan Sudah Sudah Mulai Luas digunakan kan Di sosial media Seperti icon Atau seperti tulisan-tulisan Sekedar maturnuan Itu kan Bisa sebagai Apa ya Icon Atau Emotion Emotion Ya itu name tag-nya Oh iya Name tag saya Coba dibaca Saya cuman dulu deh Aku bisa bacanya Bisa Disini ada tulisannya Triana 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 Yang atas yang dibaca Oke Kalau Bu Ike Seperti apa Brandingnya apa Dari Guru Penggerak Kita waktu itu Kebetulan menghasilkan dua program Yang satu Program yang diimplementasikan Di kelas Kalau kebetulan kan Saya guru kelas Kemudian yang kedua adalah program Sekolah Yang program kelas Kita lebih Menyoroti ke Diferensiasi ABC Waktu itu saya namakan Apa itu Diferensiasi ABC Di kurmer Atau kurikulum Merdeka itu Kita lebih Mengembangkan Tentang pembelajaran diferensiasi Kenapa disebut ABC Karena jenjang SD itu Fasenya adalah fase A B Sama C Seperti itu Itu yang Program yang dikelas Jadi untuk Diferensiasi setiap kelas Atau fase itu Memiliki Karakteristik masing-masing Kemudian Kalau yang program sekolah Pada saat itu Saya bersama Atau berkolaborasi Dengan satu Tim sekolah Kita lebih Mengangkat Kualitas Mutu sekolah kita Yaitu dengan nama program Go Beresi Go Beresi itu Satu Go nya itu artinya adalah Go Green Oke Karena kita meskipun Lokasi sekolah kita itu Pinggir Jalan Raya Kita mikir Yang namanya Untuk penghijauan itu Kita perlukan Karena letak kita di Pinggir Jalan Raya Kemudian Untuk yang B itu Adalah Kebersihan Kita utamakan Kemudian Re itu Religius Mengapa? Karena aset kita di lingkungan sekitar itu Kita mengangkat tentang Adanya Pondok Pondok pesantren Kemudian Lingkungan kita juga Mayoritas Itu adalah Agama Islam Kemudian Tokoh masyarakat Juga kita Mendukungnya juga Di hal-hal yang Kereligi Seperti itu Kemudian Untuk Seing Itu Kita meningkatkan Mutu Anak-anak itu Dengan Kita mensukseskan Program kesehatan Baik kita MOU atau Kemitraan kita dengan Dinas kesehatan Setempat Seperti itu Dan yang Sinya Kita Meningkatkan Tentang literasi Nah Untuk yang Karena saya Itu guru penggerak Angkatan 6 Atau kalau dulu itu Di Kabupaten Nonosubi Angkatan pertama Ya Jadi Kita sudah sampai Tiga angkatan Kan sudah Tujuh Delapan Sembilan Sembilan ini proses Untuk Yang Lulusan itu Sudah sampai angkatan ketujuh Untuk angkatan ketujuh Di tempat kami Kebetulan ada CGP lagi Melanjutkan Apa yang program Sudah saya Apa Susun bersama teman-teman Dan literasinya Yang kita Cermati di sini Karena kita sudah Di abad Kecakapan 21 Ya Jadi literasinya Kita jadikan literasi digital Seperti itu Itu program Oke Jadi Banyak banget program-program Yang dilaksanakan Sebagai guru penggerak Entah itu menggerakkan Teman-teman guru yang lain Ataupun Program-program Penggerak Bagi siswa Di kelas Dan juga Bagi instansi Di sekolah Oke Udah mulai paham nih Jadi guru penggerak Ternyata itu Ya itu Spesialisasinya adalah Untuk Menggerakkan Saya mau tanya Gini Bu Kan kelewatin banyak Generasi ya Dengan berbagai macam Ciri khas Dan keunikan Kalau sekarang kan lagi Ramai ngebahas tentang Genzi yang Ini itu Nah Itu juga dirasakan Sama guru-guru gak sih Bu Pasti 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 Apalagi Sangat terasa Pada saat Setelah Covid Sangat terasa Gimana Tung Bela Ya Anak-anak itu cenderung Tidak lagi respect Tidak lagi punya Apa Kepekaan Oke Kepekaan terhadap Para guru Para Dengan lingkungan Itu sangat kurang Etikanya Sopan santunya Bahasanya Nah Itu mungkin Dia lebih Cenderung Sering menggunakan gadgetnya Iya Untuk berkomunikasi Jadi tidak dengan orang Tapi dia sering berkomunikasi Dengan gadgetnya Gadgetnya Itu yang membuat Tingkat kepekaan Yang berkurang Iya Apalagi pas Covid kan Semua orang dipaksa di rumah Semuanya di rumah Melakukan aktivitas Pekerjaan di rumah Sekolah pun dari rumah Bu Ika juga sama Merasakan Yang jelas Kita mengalami yang namanya Lost learning Iya betul Kenapa itu Bu Karena Kita penurunan Penurunan Dari Siswanya Pembelajarannya Juga yang tadinya Kalau kita kan Tatap muka Atau secara luring Istilahnya Sebetulkan Apa ya Kemanfaatannya Pembelajarannya Itu kan Lebih maksimal Lebih optimal Lebih intens Ya kita tidak Tidak Istilahnya Dengan adanya Apa ini Digitalisasi Kita tidak Juga Mengelak Tentang adanya Kemajuan Teknologi Tapi tetap Perbedaan kan Kita rasakan Itu antara Pembelajaran yang Tatap muka Dengan yang Secara daring Seperti itu Karena apa Kalau secara Tetap muka Kita benar-benar Bisa mengamati Anak Atau merasakan Pembelajaran ke anak Itu tersampaikan Tidak Tapi kalau secara daring Mohon maaf sekali Ya Mungkin Di depan Di depan Di depan itu Anak oke Tapi di belakang Bisa berbeda Jadi Secara langsung Yang bukan virtual Itu Bisa melihat langsung Apakah mereka benar-benar menangkap Atau enggak Nah kalau ini kan Karena tadi 20 tahun 18 tahun Tiap tahun Jangankan Tiap puluhan tahun Lawang Tiap tahun Aja kan Sangat berbeda Generasinya ya Bu Gimana nih melihat Siswa-siswa Murid-murid zaman dulu Sampai yang sekarang Perbedaannya apa aja Mungkin yang dulu tuh Lebih Anteng-anteng Atau mungkin Dulu lebih usil Atau gimana nih Bu Secara garis besar Coba yang SD dulu Kalau Kalau karakteristik anak Itu pasti Setiap angkatan Setiap tahun Memiliki keunikan masing-masing Kita tidak menyebutkan Yang usil Itu buruk Kita juga tidak menyebutkan Yang nakal Itu tidak baik Karena Kadang Di sisi lain Anak yang usil Atau yang nakal Punya kemampuan yang lebih Seperti itu kan Jadi kalau yang di SD Itu terutama Kita itu lebih Mencari Kenyamanan Kalau anak nyaman Kita yang enak Gurunya Karena otomatis Pembelajarannya itu Dapat Nyampe Seperti itu Tapi kalau Anak sudah Menguncapkan Tidak nyaman Atau bahkan Dia malas menghitung pelajaran Dan lain-lain Ini yang menjadi PR Bagi guru-guru Jadi menurut saya itu Perbedaan Angkatan Atau Masa Belajarnya anak itu Tidak bisa menjadikan Suatu alasan Untuk Membedakan Hasil output Anak Pasti memiliki Ciri khas masing-masing Inputnya mau A, B, C, D Outputnya harus sama-sama Bagus Jadi semuanya kembali Tergantung pengelolaan Pengelolaan gurunya Iya Seperti itu Kalau Bu Anna gimana Bu? Kalau jenjang SLTA itu kan Lebih ke remaja dewasa Ya Nah Jadi Menganggapnya Kalau kita terlalu akrab Jadi seolah teman Ya Nah seolah teman itu Artinya Kadang mereka tidak bisa Membatasi diri Oh saya harus menjaga Sopan nih Dengan guru saya Iya Tapi kadang mereka merasa sangat Dekat Sangat apa ya Sangat Sudah kayak teman Jadi intinya Malah senderung mereka tidak bisa menjaga Ini Sopan santun Itu kan Iya Kadang Komunikasinya jadi Jangkar Atau Kalimat-kalimatnya Seolah dengan ngobrol Kayak temannya Nah itu Kadang tidak bisa Membedakan Ini Gurunya Atau ini Temannya Gitu Misalkan sama gurunya Pakai bahasa ngoko Gitu Iya Padahal kalau Apalagi Sebagai guru bahasa Jawa Pasti sangat Memperhatikan hal itu Kalau dengan orang tua Harusnya pakai bahasa kromo Setidaknya Ada tataran Dimana Dia bisa membedakan Oh ini Saya ngobrol dengan Guruku nih Ini sama temanku nih Iya Artinya ada Porsi yang memang harus dijaga ya Bu Ya Seakrab apapun Hubungan murid ke guru Ya Tetap harus ada Tidak Tidak disamakan Oke Yes Kita akan Lanjut Kita udah ngobrol Lumayan banyak tentang Dua orang ini Dan selanjutnya Kita akan Ngebahas tentang Fakta-fakta unik Yang udah kita kumpulkan Ya Ini Katanya yang Nomor 5 paling Mengagetkan ya Nanti kalau rame lanjut part 2 gitu kan Nah Jadi kira-kira apa aja Nanti kita akan memunculkan Ada beberapa pernyataan disitu Silahkan nanti Ada yang tertuju ke Bu Ana Ada yang tertuju ke Bu Ike Nanti silahkan boleh bereaksi Tentang hal itu Apakah benar atau salah Dan boleh diceritakan ya Jadi silahkan Langsung aja kita masuk ke Fun fact Yang pertama Aku lagi yang pertama Untuk Bu Ike Ya Kanana boleh dibantu Ya oke Jadi ini yang pertama Tadi sebenernya udah disebutin mungkin ya Sama Bu Ike ya Ike Kartika Pulang dari Tangerang Gak bisa bahasa Jawa Bener Bu Terus Awal jadi guru Gak bisa bahasa Jawa Kerama Inggil Apalagi itu Itu saya mau maaf sekali Bukan berarti saya Mengelak Betul sekali Bu Saya tidak bisa Menggunakan bahasa Jawa Dengan Apa ya istilahnya Iya Karena pada saat Kebetulan Iya Karena kebetulan Ini saya ceritakan alasannya mungkin ya Alasannya adalah Di keluarga saya Karena ayah saya itu Kebiasanya bahasa Sunda sama bahasa Indonesia Kemudian ibu saya bahasa Jawa Tapi untuk mendapatkan pembelajaran tentang bahasa Jawa yang mau maaf sesuai tata krama kita atau krama Inggil istilahnya saya ketawa ini kita jarang banget Oke Sehingga pada saat itu Kebetulan saya juga sekolahnya di sana Pulang Lost Lost bahasa Jawanya Seperti itu Sekarang bisa Harus Bu Dituntut ya Karena ngajar SD Iya betul Sekarang ngobrol sama Bu Ana Jadi harus bisa Coba dites Bu Halo Halo Bisa Halo Ini kodamu Wah ini konfirmasi benar ya Benar Oke Boleh yuk lanjut Masih ada lagi nih Ini gantian ke Bu Ana ya Triana Kanti Punya segudang prestasi di bidang keguruan Wow Keren Bener gak nih Bu Kita tanya dulu nih Apa aja prestasinya Bu Ayo Bu Eh Dalam waktu dekat kemarin adalah Juara tiga guru inovasi nasional Wey Nasional Tingkatnya nasional guys Yes Oke Oke Gimana itu Bu Boleh diceritanya sedikit Eh Karena saya itu suka dengan penelitian di kelas Jadi saya mengamati anak Proses belajarnya seperti apa Seandainya saya mengajarkan materi membaca Aksara Jawa Kalau hanya dengan model dan metode A Ini kok tidak bisa Saya harus punya trik yang jitu bagaimana anak ini gemar Oke Jadi tertarik ya Bu Iya Dan mulai dari itulah saya banyak belajar Banyak membaca Banyak mempraktikan model-model pembelajaran yang bisa mengena ke hati anak-anak Oke dan akhirnya bisa mendapat prestasi di tingkat nasional itu gitu ya Wow Karena tadi disebutkan segudang prestasi berarti gak cuma satu Apalagi Bu Apalagi Bu ayo Eh Apa ya Termasuk Termasuk yang Disparbut Wonosobo Tentang Menuliskan legenda Wonosobo Saya juara dua Wey Legenda Wonosobo Bagus Dan lanjut ke fun fact berikutnya Ike Kartika Hobi olahraga sampai jadi atlet basket Wow Wow Keren Keren Timnya kebetulan tim ini saya juga merasa aneh mbak waktu itu Dan latar belakang saya pendek nih Biasanya kalau pemain basket itu kan tinggi ya makanya Saya pendek tapi pada saat apa seleksi saya masuk di tim istilahnya di tim sekolah Ternyata alasannya kecepatan lari saya memang dulu waktu di SD saya pobda juara satu juara satu Istilahnya seperti itu Wow Tapi zaman dulu kalau dulu kan namanya bukan pobda dulu namanya apa saya lupa itu kan Jadi saya lari itu kebetulan cepat kemudian kalau di basket itu dulu ada istilahnya tuh ada playmaker Nah saya disitu playmaker kemudian yang bagian yang apa low postnya istilahnya di basket seperti itu ya Saya punya mungkin dianggapnya gurunya itu atau pelatihnya saya punya kelebihannya disitu Sehingga dulu pada saat SMA saya ikut jadi kegiatan basketnya itu enggak dilingkup sekolah atau istilahnya sekarang pobda antar kabupaten Kita tuh jadi kayak dapat apa istilahnya kayak ini kontrak gitu dari klub-klub kita sejabu detabek mainnya disitu ya Nah yang paling mengesankan bagi saya adalah waktu bermain atau sparring di Krakatau Steel Saya pernah ketemu itu dengan tim-tim yang mohon maaf sejabu detabek juga bodenya gede-gede Kayak nggak kelihatan cewek bu betul karena anak-anak tim basket saya itu udah kayaan cowok Iya ya dengan postur tubuh besar kemudian rambutnya cepat ya kayak gitu Saya merasa paling-paling kecil ya Nah disitu ya mungkin salah satu pembuktian saya meskipun saya kecil saya bisa main Seperti yang lain-lain dari SMA saya tidak pernah mengandalkan uang saku orang tua karena dengan saya ikut tim basket Kepada waktu itu saya mencoba mengeksplor karena tadi saya kembali lagi suka seni saya juga tidak main di olahraga saja Saya juga disini saya dapat uang saku sendiri jadi saya setiap sparring main atau apa dengan mereka-mereka Itulah uang saku atau tabungan yang saya kumpulkan Heee Baik memotivasi saya untuk mulai basket Jangan minder ya tetap semangat ya tetap bisa bisa basket yuk basket yuk bisa yuk bisa yuk bisa Oke langsung ajakan fun fact berikutnya Selanjutnya ini untuk Ibu Ana ya pernah jadi bintang tamu di salah satu televisi nasional Iya betul Wow TVRI Wah acara apa? Memperkenalkan budaya Jawa khususnya adalah Aksara Aksara Nusantara lebih spesifiknya adalah Aksara Jawa Narasumber waktu itu berarti Wah untung bukan host, kalau host kan saya minggir ya Nah kan kita terus ya Itu kapan mungkin bisa diceritakan sedikit? Sebulan sekali mas Oh sebulan sekali Sebulan sekali Sebulan sekali nanti melayangkan permohonan gitu Lewatnya adalah disebut kundoka budaya DIY Ya karena punya teman dan Apa ya ini Bali gitu Untuk membantu menjadi salah satu narasumber untuk mengisi acara itu khususnya di Budaya Jawa Aksara Jawa Mungkin boleh contoh sedikit Bu yang dibahas apa gitu poinnya gitu Oh ya Satu imbas dari hasil Kongres Aksara Jawa 1 Yang diadakan DIY pada tahun 2022 kalau nggak salah waktu itu Jadi kan harus ada imbas nih Hasil dari Kongres itu apa? Jadi kalau start tidak ada isu-isu lagi kan nggak mungkin akan ada Kongres berikutnya Nah jadi kita mengumpulkan isu-isu yang ada nanti akan dikumpulkan dan akan dibahas apa nih urgensinya ke depan Oke Di waktu yang akan datang di tanggal 22 sampai 30 November ini Tuan rumahnya Jawa Tengah mengadakan Kongres Bahasa Jawa yang ke-7 Wah jadi event 5 tahunan dan disini saya PIC Jawa Tengah Wah mantap Dan fun fact berikutnya Masih ada lagi Nah Yang mana nih yang mana ya Bu Kira-kira Oh mana ya Ini semuanya bisa jadi Saya dengan ibu saya tuh sampai yang Pada waktu itu ngeliat dia tuh bisa ngemsi Oke Sampai sama-sama ibu sama seperti ini Bu Ade Ade Ibu saya sampai kayak gini Salah obat kali mbak Iya Karena dia nggak Dulu nggak kayak gini Bu Pendiamnya Paul Kebetulan kan mungkin karena Dulu almarhum ayah meninggalkan Jadi dia agak sedikit tertutup waktu itu Tapi alhamdulillah sudah bisa menjadi seperti ini Heee Jadi hari kalau yang biasanya Mulai meracu tuh ya Jadi ceritanya tuh saya dulu terjebak juga Bu Gak-gak Gak-gak Balik lagi di dalam ya Aduh jadi hari ini spesial ya Karena ternyata dari tadi kamu ngobrol sama kakak sendiri Iya makanya waktu dari cerita tentang ibu gini kan saya relate ya Oh iya Tapi ini salah satu yang selama ini kami itu nggak pernah bisa ngebayangin Kita nggak pernah Nggak pernah Apa ya Bareng dalam satu event Jarang Di AMC saya juga jarang datang Atau mungkin dia ada acara dengan sekolah-sekolah yang kebetulan ada sekolah saya Atau jenjang saya Kita nggak pernah ketemu Iya jadi Jadi ini baru pertama kali kita bisa duduk bersama Itulah ajaibnya PW Kreatif Oke Jadi Bu Ana udah nggak penasaran ya Bu ya Udah terjawab ya Bu ya Terjawab ya rasa penasaran ya Aku ada fun fact Jelek lagi boleh nggak sih Tadi belum ditutup dengan closing statement ibaratnya ya Yang di sesi pertanyaan Ibu berdua nih Karena sebagai guru penggerak yang menggerakkan teman-teman Guru dan juga sekolah dan juga murid-murid Boleh nggak sih kasih kasih pesan penyemangat motivasi buat teman-teman di luar sana Iya pesannya adalah cukup satu saja Apa itu Bu? Bagi teman-teman guru yang belum masuk tergerak hatinya untuk mendaftar guru penggerak Silahkan gabung karena disana banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat untuk pembelajaran di masa depan Oke Oke Lanjut Dari kakak gitu dong nyebutnya Mbak Mbak boleh Menyambung ya dari apa yang tadi sudah diutarakan oleh Ibu Ana Kalau Ibu Ana memberikan motivasi kepada teman-teman Saya semuanya Jadilah pembelajar sepanjang hayat Karena kita itu belajar tidak saat ini Tapi seesokannya keesokannya atau seterusnya kita harus tetap belajar baik dari pengalaman pribadi orang lain maupun lingkungan sekitar kita Karena belajar itu tidak berhenti Jadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat Jadi walaupun sudah jadi guru tetap harus belajar Maksudnya lewat guru penggerak Tidak hanya dulu Mbak juga Iya betul Saya juga Mbak belajar Siap Oke Dan berikutnya kita akan masuk ke segmen yang menarik ya yaitu Langsung aja ini dia Wifi Area Bagi password nyadok Oke Yes Di Wifi Area ini Bu Ike, Bu Ana Jadi kita akan membahas tentang beberapa informasi yang sempat viral ya Khususnya yang biasanya berhubungan dengan dunianya narasumber kita di PWKreative Karena hari ini tentang hari guru Jadi akan sedikit menyinggung tentang sekolah-sekolah nih Dan juga tentang guru Langsung aja yang pertama ini dia With the I'm 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 I Terima kasih telah menonton! Terima kasih banyak aplikasi-aplikasi yang gitu kan. Tapi ini dimanfaatkan dengan cara yang positif menurut aku. Tadi kan nari tradisional tapi dibikin jadi kemasan modern. Tanggapan dari para guru penggerak tamu kita hari ini? Gimana Bu? Keren yang pertama saya setuju karena guru itu mampu mengajak siswanya untuk melakukan kreativitas. Tidak menutup kemungkinan bahwa gerakan ini tidak hanya bisa dikolaborasi dengan musik yang seperti ini saja. Jadi bisa dikombinasi dengan musik rancak atau gerakan yang slow. Tidak hanya harus slow dengan slow. Jadi seperti tayangan tadi menarik. Satu contoh kreativitas dalam belajar. Iya mengajak siswa, guru itu mengajak siswa untuk berkolaborasi kreativitas. Dan postingan ini menuai banyak banget komentar positif dan juga like nya tuh dan juga viewers nya banyak banget gitu. Jadi sampai viral gitu. Kalau menurut Bu Ika gimana? Mungkin hampir sama seperti yang disampaikan Bu Ana. Salah satunya ini cara kita mengadaptif salah satu perkembangan zaman musik yang viral menurut mereka-mereka atau anak-anak atau murid-murid ya. Tapi kita bisa tuangkan ke dalam keseningan yang tetap mengangkat kearifan lokal tadi. Betul. Dan kolaborasi dengan guru. Jadi gurunya ikut andil bersama murid-murid. Jadi kita tidak mengandalkan satu apa istilahnya, satu personal ya murid saja atau guru saja. Tapi kolaborasinya itu yang mengangkat. Sehingga guru bisa masuk ke dunia mereka, murid juga menerima. Jadi menerimanya itu bukan karena budaya asing diterimanya dengan hal yang negatif tapi dimasukkan ke hal positif. Sudah, kolaborasi. Keren. Lanjut lagi, masih ada. Penganiayaan terhadap seorang guru terjadi di Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu. Guru bernama Zaharman, 58 tahun itu mengalami kebutaan setelah matanya diketapel oleh wali murid selasa 1 Agustus 2023. Kalau tadi sudah ada yang positif ternyata masih ada yang negatif juga. Sebagai pisau bermata dua kan. Jadi tadi kita lihat ada positifnya ternyata negatifnya juga ada Bu. Menanggapi kejadian seperti ini. Dan ini tidak cuma satu kasus sebenarnya. Ada banyak banget sekarang yang viral yang tentang siswa tidak terima atau mungkin orang tua mulut tidak terima. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi, sikap anak atau karakter anak yang sudah tidak bisa disamakan dengan yang dahulu. Sekarang anak ibaratnya dicubit atau diberi omongan kasar sedikit terus disampaikan atau wadul kepada orang tuanya. Dan orang tuanya nanti tidak terima. Nah, itu bedanya dengan pembelajaran yang terdahulu atau yang lalu. Dulu guru-guru termasuk saya itu pernah dicubit atau dipukul penggaris kalau itu salah. Ya salah. Tapi itu ada menanamkan, memberi tahu kepada kita, oh saya itu salah. Saya harus melakukan apa. Tapi sekarang enggak. Malah hasilnya seperti ini. Jadi ada yang gurunya dilaporkan, tidak terima dan lain sebagainya. Waduh, ini memang agak miris ya. Kalau ikan anggapnya gimana? Ya, hampir sama ya. Apalagi kita kan tadi alasannya karena ditegurnya ditegur. Kita kalau menanggapi masalah murid di sekolah harusnya kita tahu dasarnya dulu. Jadi seperti ketapel yang disasarkan ke gurunya itu, anak itu berarti saking-sakingnya mungkin dia punya sudah memendam sesuatu ke gurunya. Kalau sampai anak berbuat sesuatu yang diluar kewajaran itu biasanya ada sesuatu yang sudah berat. Nah, karena itulah mungkin kita mirisnya di sini. Ini karakter, kemudian attitude anak yang sudah semakin lost ya Bu. Seperti itu yang menjadi PR guru-guru di sini. Sehingga timbal balik atau umpan balik ke anak itu jangan sampai keranah yang seperti itu. Ya, mungkin tidak hanya PR guru ya. Kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua dan kita sebagai orang tua juga di sekolah. Dan lingkungan ini juga mempengaruhi. Ya, faktor yang tidak bisa tidak untuk mempengaruhi kondisi anak. Salah-salah itu main ketapel. Main ketapel yang harusnya untuk bermain digunakan tuh hal yang istilahnya negatif. Sebenarnya bisa emang seharusnya dilihat dari berbagai sisi begitu ya. Dan butuh kolaborasi juga untuk mendidik generasi penerus bangsa yang lebih baik tentunya. Karena sama halnya ketika guru jadi orang tua di sekolah, orang tua juga jadi guru di rumah ya Bu. Ya, harus saling mengimbangi. Ya, semoga ke depan jadi lebih baik lagi. Jadi pembelajaran juga ya. Dengan hadirnya guru-guru penggerak ini juga semoga bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita ya ke depan. Oke, sudah Hi yang sedih-sedih. Sekarang kita akan ke yang seneng-seneng lagi nih. Kita akan seneng-seneng. Ini adalah segmen favorit saya Ibu. Jadi langsung aja. Ini dia. Main bareng. Mabarsku. Main bareng. Main bareng kali ini. Apa? Sesuatu yang saya sebenarnya agak nge-per dulu kayak ya. Kenapa? Kenapa? Nge-per sih anak. Berarti kalau nge-per, mentul-mentul. Bener ya. Bener ya. Saya agak deg-degan. Karena main bareng ini kita akan tebak-tebakan wawasan. Bukan tebak-tebakan dong. Apa ini? Menjawab. Ternyata kalau nggak bisa, langsung. Langsung. Menjawab yang terkait dengan wawasan umum. Lawan kita adalah guru-guru penggerak. Mohon maaf. Jadi kalau kita kalah, diwajari saja. Kalau Ibu yang kalah, berarti memang kita yang terlalu pintar. Tapi apakah mungkin? Mari kita lihat. Pertanyaan yang pertama, mana nih? Pertanyaan yang pertama. Apa nama planet? Mana? Gimana? 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 Kok yang gerogi malah kreatifnya ya? Pertanyaan pertama. Apa nama planet ketujuh dari matahari? Hitung. Hitung. Gimana? Pas. Kurang. Betul. Satu koin. Satu koin. Satu koin. Satu koin. Satu koin. Saya udah ngitung. Langsung kelihatan nih mana yang guru, mana yang ngitung. Saya udah ngitung tapi nggak tahu yang diitung ya. Bener. Selanjutnya. Berapa banyak sisi yang dimiliki oleh sebuah kubus? Empat. Salam. Delapan. Geser. Enam belas. Salam. Aku, aku, aku. Enam. Betul. Yaaay. Ku lubus kak. Ku lubus sisi. Sisi. Pertanyaan ketiga. Provinsi yang melepaskan diri dari NKRI adalah? Timor Leste. Kurang tepat. Papua Nugini. Provinsi. Waktunya, waktunya. Ayo, waktunya. Berapa detik? Timor Timor. Bener. Manitia salah sekarang. Timor Timur. Timor Timur. Berapa nama benua yang terletak di sebelah selatan Samudera India? Selatan. Ha? Selatan. Otak saya. Ada Singapura. Selatan. 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 Ternyata saya tidak sebodoh itu. Sepuluh November, setiap tahunnya selalu diperingati sebagai hari. Hari Pak Lawan. Betul. Hei. Lima puluh ribu gram sama dengan berapa kilogram? Aku. Lima puluh ribu. Lima. Hei. Lima puluh ribu gram sama dengan berapa kilogram? Betul. Lima puluh ribu. Lima puluh. Betul. Aduh. Udah mikir lagi. Silah ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan lambang apa? Bintang. Betul. Betul. Iya bener. Aku takut salah. Apa nama Samudera terbesar di dunia? Samudera apa? India. Tadaaa. Apa-apa? Samudera India? Pasifik. Pasifik. Betul. Covid-19 pertama muncul di negara? China. Oke. Aduh kalau itu baru kemarin. Sudah selesai. Eeeeee. Alhamdulillah. Eeeeee. Alhamdulillah. Jadi langsung skornya. Nana tiga. Nana tiga. Wih ke tiga. Wih ke tiga. Bu Anna satu. Dede dua. Eeeeee. Wih. Alhamdulillah. Saya tidak tahu. Tiga terkawah. Panismenya. Tadi Bu Anna dan Mas Dede nyanyi mochopat. Wah. Wih. Kok bisa? Kalau Bu Anna sudah biasa. Pernama dari Mas Dede dulu. Bapak Pucu. Bapak Pucu. Tutuatu. Tutu gunung. Udah lah. Soalnya gak tahu liriknya. Abis itu. Gapapa ya. Lagi lagi. Yang selain itu. Lagi. Udah. Gak tahu. Mungkin bisa dikasih lirik. Labaikan tangan ke kamera boleh. Terima kasih. Besok saya akan belajar Bahasa Jawa. Oke. Sekarang Bu Anna nih. Waktunya untuk. Bukan hukuman. Tapi adalah waktunya untuk tampil. Bu Anna ya. Kita sambut ini dia. Guru Bahasa Jawa. Yang tadi meneruskan ya. Bapak Pucu. Bapak Pucu. Tutuatu. Tutu. Untuk gunung. Sabamu yang seberang. Pencoanmu lambung kering. Yang lumahku si pucung. Lambian grono. Apa coba? Gajah. Iya. Yeay. Laku. Aku bahkan tidak tahu. Kenapa bisa gajah? Oh gak tahu kenapa. Langsung nyambung gajah tuh gimana lu? Tebak-tebak. Oh tebak-tebak. Oh tebak-tebak. Kan ya ampun. Gimana kalau tadi gamenya itu aja. Kayaknya yang main juga mending baik aja Kita udah ngalah dulu Oke luar biasa makasih banget Ibu Ike, Ibu Ana Terima kasih Sudah datang di PP Kreatif Khususnya di CopyPaste hari ini Banyak banget informasi, inspirasi yang dibagiin hari ini Jadi buat semuanya Jangan lupa bisa tonton semua video dari CopyPaste Pastinya di Youtube channelnya WebTV Monosobo ya Jangan lupa subscribe ya Terus nyalain tanda loncengnya Yang video ini juga jangan lupa di like, komen Terus share sebanyak-banyaknya Biar semakin banyak lagi Terutama para guru-guru yang tahu Bahwa ada guru penggerak dan apa sih fungsinya Terus siapa tahu termotivasi Untuk ingin sama-sama menggerakkan Teman-teman sebagai guru penggerak juga Dan sekaligus juga udah ngasih Motivasi juga ya Serta inspirasi buat siswa-siswa Buat lebih mengutamakan lagi Etitude Selain pembahasan kita tadi Ya jadi makasih banget sekali lagi Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Terima kasih Semoga ada kesempatan baik buat kita ketemu lagi Terima kasih buat semuanya yang udah nonton Akhirnya dari kami harus pamit Ketemu lagi di video selanjutnya Dan ini dia Kopi-paste Jangan lupa di save Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax